Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz izin bertanya Teman saya, Kalawheid, suka hampir 3 mingguan lebih Setelah diperiksa ke dokter, ternyata ada masalah di rahimnya Yang ingin ditanyakan, apakah itu termasuk darah istihadah Dan apakah setiap akan melaksanakan sholat, harus mandi wajib dulu Lalu bagaimana kalau dia melakukan puasa Ramadan nanti Ada yang disebut darahid, ada yang disebut dengan istihadah Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah pernah berkata Katanya Fatimah binti Abi Hubeish Bukan Fatimah putri Rasul Fatimah binti Abi Hubeish Fatimah anaknya Abi Hubeish Dia itu istihadah Lalu Nabi bersabda Sebenarnya darahid itu Darah yang kamu ketahui secara rutin Apabila kamu haid Maka kamu tidak sholat Dalam riwayat lain Tidak berpuasa Tapi kalau itu bukan darahid Tapi darah yang dikarenakan sakit Maka Cukup kamu berwudu dan sholat Jadi ibu-ibu Kalau anda haid Adalah Darah yang keluar Anda paling tahu Kebiasaannya Artinya Setiap perempuan Punya kebiasaan yang Berbeda dalam haid ini Ada yang seminggu persis Ada yang lima hari Ya begitu Ada yang teratur Ada yang tidak teratur Maka Nabi menggunakan kalimat Yuk'arof Seperti yang kamu ketahui Ya Lalu di dalam Manhaj as-salikin Dijelaskan Faqod amarohan Nabiya S.A.W Antajlisa adataha Nabi S.A.W Menyuruh kepada orang yang haid Memperhatikan adataha Kebiasaannya Jadi memang Keumumannya Tujuh hari Atau seminggu Keumumannya Tapi ada Ada tahap Kebiasaan Ada yang beda Mungkin ada yang delapan hari Tapi itu memang dari mulai Heid Dia itu memang delapan hari Sembilan hari Ada yang begitu Ada Maka Antajlisa adataha Tidak sholat Tidak puasa Kembali kepada Adatnya Kepada kebiasaannya Fa'illam takun laha adatun Fa'illatam yiziha Dan apabila keluar dari biasa Maka perlu Dipastikan Apakah ini Adalah Haid Atau istihadah Ya Fa'illam yakun laha tamiz Fa'illa adatin nisa Ilghaliba Apabila Tidak bisa memastikan Ini darah Heid Atau bukan Kembali saja Kepada Keumuman Perempuan Yaitu Sitata ayam Atau sabati ayam Enam Atau tujuh hari Artinya Bagi ibu-ibu Untuk mengatakan Ini Heid Atau istihadah Jadi kalau Heid itu Darah Yang keluar Dan menyebabkan Anda tidak boleh sholat Tidak boleh puasa Nah itu Antajlisa adataha Kembali kepada Kebiasaan Fa'illam takun laha adah Kalau ternyata Keluar dari kebiasaan Maka itu Bisa Dipatut Dicurigai Sebagai istihadah Nah seperti yang Dialami oleh teman Anda Bahwa Mensnya itu Sampai tiga mingguan Nanya ke dokter Ternyata Ini tamiz nih Tamiz itu Untuk menentukan Nah Konsul ke dokter Ternyata Ada masalah Di rahimnya Kalau ini Sudah dipastikan Istihadah Istihadah itu Dia bukan head Tapi darah yang keluar Karena ada masalah Di rahimnya Atau ada masalah Di hormonalnya Maka Maka Dipastikan ini Istihadah Faizakan al-akhor Kalau bukan head Fatawal doi Cukup berwudu Wasolli dan sholat Gitu ya Jadi Tidak perlu mandi besar Kalau istihadah Cukup Wudu Lalu sholat Nah Tentu saja Saat berwudu itu Dibersihkan Darah Istihadahnya Mohon maaf Misalnya Pembalutnya Ganti dengan yang baru Ketika Anda Mau sholat Tapi Tidak perlu Mandi besar Karena apa Karena ini Adalah Istihadah Kata Nabi Faizakan al-akhor Fatawal doi Wasolli Kalau bukan darah head Cukup kamu Berwudu Dan sholat Ya Kalau itu Istihadah Wallahu'alam Bissawab Wallahu'alam Bissawab